Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas masalah kekat sistem politik yang ada di Indonesia Langsung saja pembahasan kita kali ini ada 4 pembahasan Yang pertama mulai dari pengertian sistem politik Ciri-ciri umum sistem politik Macam-macam sistem politik Sampai demokrasi sebagai sistem politik Pengertian sistem politik Disini kita lihat pengertian dari politik dulu Sebelum bicara sistem politik kita harus tahu dulu pengertian politik dulu Kalau kita cek disini pengertian politik itu adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara Yang menyangkut proses dan menentukan tujuan-tujuan sistem itu Artinya adalah secara garis besar politik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan Kalau katanya disini ilmu memerintah modelnya seperti itu Baru setelah itu kita bicara tentang pengertian sistem politik menurut para ahli Nah sistem politik menurut para ahli disini banyak sekali pengertiannya Kita bisa ambil salah satu dari pengertian Soekarna Sistem politik adalah tata cara mengatur negara Makanya untuk mengatur negara kita harus masuk ke dalam dunia politik Tanpa politik kita tidak bisa mengatur negara Begitu secara garis besar Fungsi sistem politik ada tiga Ada kapabilitas, ada konversi, ada adaptif Ada kapabilitas disini kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsi di lingkungan yang lebih luas Artinya kalau kita masuk ke dalam sistem politik kita bisa mengatur semuanya Contoh misalkan kita pengen jadi bupati Kita bisa mengatur seluruh kabupaten yang ada Kita pengen jadi gubernur kita bisa mengatur seluruh provinsi yang ada Kita pengen menguasai sebuah negara Kita bisa menjadi sebuah presiden Konversi Konversi disitu menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output Mulai dari penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi dan komunikasi Konversi disini lebih detail, lebih tepatnya disini adalah kekuasaan yang sangat luar biasa Karena kita bisa menyampaikan tuntutan apa yang menjadi program-program kita Kita bisa menghakimi orang-orang yang memang mungkin kurang pas Kita bisa melakukan revisi-revisi terkait dengan peraturan-peraturan yang ada Adaptif yaitu menyakut sosialisasi rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem itu Jadi semacam memperkenalkan apa sih tujuan dari sebuah pemimpin yang baru mungkin seperti itu Disini ada kapabilitas sistem politik mulai dari regulatif, responsif, ekstraktif, simbolik, distributif, domestik, dan internasional Disini sudah jelas sekali penjelasan-penjelasan disini Sudah tepat sekali menurut saya Jadi para yang menonton channel ini bisa membaca Apa sih dari pengetahuan-pengetahuan tersebut Macam-macam sistem politik disini ada Tiga menurut Almond dan Powell Ada primitif, ada tradisional, ada modern Penjelasannya sudah cukup jelas Yang lebih baik itu apabila kita menerapkan politik yang modern Karena politik modern itu modelnya partisipan Dengan partisipan itu sistem politik itu masyarakat itu lebih aktif Bisa memperhatikan perkembangan-perkembangan politik yang ada Macam-macam sistem politik disini sudah ada Klasifikasinya menurut Alfian, menurut Ramlan Surbakti Sudah ada otoriter, anarki, demokrasi, demokrasi dalam transisi Disini juga ada otokrasi tradisional, menurut Ramlan Surbakti, taliter, demokrasi, dan negara berkembang Untuk pengertian-pengertiannya silahkan Bapak Ibu, adik-adik semua yang menonton channel ini Bisa dikembangkan di dalam literatur-literatur yang ada Secara garis besar dari macam-macam sistem politik ini Yang paling baik adalah sistem politik demokrasi Karena sistem politik demokrasi disini Mengandalkan kekuatan rakyat dalam pengambilan keputusan Apabila kita menggunakan sistem politik demokrasi Maka negara akan berjalan dengan baik Karena rakyat dilibatkan dalam penggunaan sistem politik itu Demokrasi sebagai sistem politik Sudah jelas tadi disampaikan di awal Bahwa kalau kita menggunakan sistem politik demokrasi Maka pemerintah itu dalam mengambil keputusan sangat terbatas Dan dibatasi oleh konstitusi Karena rakyat disitu memegang peranan penuh disitu Untuk membawa negara ini kemana Bahkan dikatakan di poin keempat Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa Jadi kebebasan terhadap rakyat itu sangat dirindungi oleh undang-undang Bahkan dalam hak asasi manusia Kebebasan untuk berpolitik itu dijamin Begitu Terima kasih Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat Semoga bisa membawa kebaikan politik di tanah air Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih